nah ini aku lanjutin ini aku pertama-tama step pertama adalah aku penutupan alis jadi kayak bikin alis tapi tanpa dicukur buat kalian yang mau tau lengkapnya bagaimana cara membuat alis tapi tanpa dicukur-cukur kalian bisa cek channel youtube aku nah terus kita masuk ke bagian bagaimana menutupi si alis bekas luka ini pertama aku pakein dia pomade dari abh yang warnanya soft brown kemudian aku pake di ujung-ujung alis gitu nah terus aku masuk ke bagian yang tengah-tengahnya yang bekas luka itu tapi ternyata oh ternyata dia tidak nutup aku gak tau apakah warnanya kurang coklat atau bagaimana karena jujur ini pertama kali aku bikin untuk alis terluka sebelumnya aku pernah sih dapet klien dia di pinggir luar jadi mau gak mau alisnya ngikutin yang sebelahnya gitu pada saat itu dan ini baru pengalaman pertama dia di tengah-tengah luka alisnya oke aku pikir aku akali lagi dia pake eyeshadow warna coklat dari wardah aku layerin ke dua ya berarti ya nah aku pilih yang coklat seperti ini terus pake kuasnya yang kecil kayak gini nanti di dab-dab-dab aja nah terus udah gitu aku dab-dab-dab-dab gitu aku karena agak sedikit ngeri ya teman-teman aku pinggir-pinggir terus udah gitu aku coba ke tengah ternyata warnanya aku kurang puas karena kayak masih kurang sama gitu aku rasa kayak masih terlalu gelap yang ujungnya terus kayak masih ada pisahan jarak antara alis depan dan ujung alis jadi aku kayaknya bakal ambil warna yang lebih gelap itu dari ever changing vocalure nah aku pilih warna coklatnya coklatnya tuh yang ini terus mari kita swatch perbedaannya antara si vocalure ini sama si wardah nah kita swatch ah iya kita swatch ini yang vocalure terus kita swatch lagi ini yang wardah ya kan tampak terlihat perbedaannya terus oke langsung aja kita aplikasiin si vocalure ini langsung aku masuk ke tengah-tengahnya ini oh tapi aku masih ngerasa kurang puas ya guys enggak sih kayak apa ya kayak kelihatan itu bekas luka jadi aku ambil lagi dari sari ayu papua jadi eyeliner hitam nih seperti ini ya terus aku aplikasiin di tengah-tengahnya aja aku coba kayak garis seratan-seratan gitu dan ya aku dapet akhirnya warnanya tapi menurutku masih kurang ngeblend jadi aku tambahin lagi si vocalure itu tujuannya buat ngeblend biar gak terlalu kelihatan garis seratan-seratan kayak gini sih aku lebih cocok dan puas banget setelah itu aku lanjut lagi tinggal pakai spidol dan seterusnya step-step membuat alis terat jaman now 2019 oke buat teman-teman yang mau coba silahkan seperti itu mungkin step yang warda itu gak usah di aplikasi langsung aja ke yang vocalure ya langsung ke vocalure terus yang ke pensil hitam dan ini dia videonya aku lanjutin ini ceritanya alisnya biar kanan-kiri sama jadi aku kasih concealer untuk nyamain kanan-kiri alis oke ini dia hasilnya bagaimana mengakali alis yang ada bekas lukanya di tengah-tengah aku ngerasa puas banget semoga kalian suka dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya guys dan tunggu lagi video aku berikutnya bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati